Assalamualaikum ya akhi ya ukhti Atam masya'ilal ba'dad Walatah sa'ihmilu al-ribad Idha kutum ummat muhammad Ajibna salami bin nasyab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah innahmaduhu Wa nasta'uinuhu wa nasta'ufiruhu Wa na'udzubillahimin sururi anfusina Wa min sayi'ati a'malina Mayyahdihillahu falamudilalah Wa mayyudlilhu falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiya ba'dah Yang saya hormati Segenap dewan juri yang arif bijaksana Dan tak lupa pula kepada Teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Sebagai umat beragama Nabi penuntun umat Nabi penabar syafaat Keladiyumul kiamah Biqawlina Allahumma salli'ala sayyidina Muhammad Dewan juri yang saya ta'adimi Hadirin rahimakumullah Berdirinya saya disini Untuk mengikuti lomba da'i Yang diadakan ponpesfad hulhuda Dengan tema Generasi gemilang Generasi Al-Quran Pendidikan karakter Merupakan keniscayaan Yang wajib dilaksanakan Untuk proses pembentukan generasi bangsa Agar terbentuk generasi Yang memiliki kompetensi Sekaligus akhlak yang baik Pendidikan karakter Dapat meninggikan meruah bangsa Di antara bangsa-bangsa yang lainnya Akan tetapi Meruah bangsa yang mulia Adalah bangsa yang masyarakatnya Memiliki keseimbangan hidup Antara rohani Dan jasmani Fit dunya wal akhirah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Merupakan sumber utama Yang sempurna Untuk mencapai Keseimbangan hidup Islam juga telah Buktikan akan Madinah Al-Munawarah Dengan Al-Quran Dan sunnah Sebagai pengukur negara Pendidikan karakter Yang berlandas Pada sumber tersebut Akan menciptakan Manusia-manusia Kur'ani Yang mampu Beradaptasi Dan berdialog Dengan zaman Tanpa meninggalkan Identitas ketauhidannya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Dalam Quran Surat Toha Ayat 123 Yang berbunyi A'udhu billahi minash shaytanir wajim Bismillahir rahmanir rahim Yang artinya Dan turunlah Kamu berdua Dari surga Bersama-sama Sebagian kamu Jadi musuh Dari sebagian yang lain Maka Jika datang Kepadamu Petunjuk daripadaku Lalu Barang siapa Yang mengikuti Petunjukku Maka Ia tidak akan Tersesat Dan tidak akan Celaka Dari ayat tersebut Dapat disimpulkan Bahwa dengan kita Mengikuti petunjuk Petunjuk yang ada Pada Al-Quran Kita tidak akan Pernah tersesat Dan tidak akan Celaka Karena apa Karena semua Yang ada Di muka bumi ini Sudah diatur Di dalam Al-Quran Kita Pemuda Pemudi Indonesia Harus memiliki Karakter bangsa Yang Kur'ani Generasi gemilang Yang tidak runtuh Dengan seiring Berkembangnya zaman Sebagai Pemuda Pemudi yang gemilang Mencintai Negara Mustahil Tanpa berpijak Di atas tanah air Kita Pemuda Pemudi Indonesia Harus siap Mengembang amanah Berani Mengatakan ia Terhadap kebenaran Walaupun semua orang Mengatakan tidak Dan sanggup Menyatakan tolak Terhadap sesuatu Yang tidak berakhlak Tidakkah kita Lihat pada zaman Sekarang ini Banyak kader Yang tidak berkarakter Diakui Atau tidak Yang berkuasa Akan berjaya Betul Lalu untuk Apa Ketika ada Seorang pemimpin muda Yang tampan Senyumnya manis Kumisnya tipis Sekali meringis Membuat hati Para gadis teriris Tetap saja Jika ia tidak bisa Bertanggung jawab Dan mengembang amanah Dengan baik Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak akan pernah Meridui Di setiap Perjalanan Langkahnya Naudzubillahimindalik Maka dari itu Mulai dari sekarang Ayo Sama-sama belajar Menjadi Pemuda Pemudi Yang berakhlak Al-Quran Sehingga kita bisa Menjadi seorang Pemimpin Yang tidak buta Akan harta Dan tahta Hingga Tidak ada lagi Kata bernegara Dengan air mata Seh Allah Khulayani Pernah berkata Wa inna fi yaddi syubbani Amrol ummati Wa fi akdamia Hayyatiha Sesungguhnya Pada tangan pemuda Terdapat kehidupan umat Dan pada kaki mereka Terdapat kehidupannya Ungzur Mahal harganya Si batu berlian Berlian dibeli Nampak menawan Salam penutup Saya ucapkan Semoga semua Dalam lindungan Wallahu maafiq Ila akwami tawarik Thumma Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh